Intro Hai Assalamualaikum Masya Allah Alhamdulillah Sore-sore udah digoyur hujan aja nih babe Jadi rencananya itu sore kemarin aku mau ke pasar, mau belanja mingguan lagi cuma karena hujan jadi aku mengurungkan niat untuk ke pasar di sore hari akhirnya setelah maghrib udah selesai buka puasa karena aku kebetulan kemarin puasa aku mengutuskan untuk ke pasar aja, nah sebelum berangkat ke pasar, aku mau ambil uangnya dulu cukup 150 ribu aja aku bawa uang untuk belanja mingguan ke pasarnya, nih sisanya aku masukin lagi ke dompet dan kita tutup lagi dompetnya, nah ini aku udah sampai pasar, jadi ini ke pasarnya tuh sekitar abis maghriban gitu lah ya abis buka puasa, terus sholat belum sempat makan karena gak ada bahan makanan juga di rumah, aku sekalian mau belanja bahan-bahan makanan untuk langsung aku masak malam harinya ketika pulang dari pasar nih kondisi pasar di malam-malam kayak gini tuh rame, padahal cukup padahal habis hujan gitu maksudnya nah lapak yang pertama yang aku tuju yaitu si kangkung sama bayam ini aku beli 3 ikat, 2 kangkung satunya itu bayam rencananya malam ini aku mau masak kangkung aja sih, aku lalap gitu aja pakai sambal sama nanti beli tahu buat digoreng gitu yang simple-simple aja, karena kan mau food prep ya, jadi biar gak terlalu banyak tenaga gitu lagian udah capek kan pulang dari pasar, jadi tapi enak sih mams makan makanan kayak gini tuh enak nanti insyaallah aku akan share juga sih di akhir video untuk masakan aku yang aku masak malam ini gitu udah selesai beli kangkung sama bayam ini, dapet 3 ikat harganya 5 ribu lanjut lagi jalan sedikit ke depan aku beli sayap ayam disini aku beli sayap ayamnya setengah kilo, harganya 18 ribu dapetnya tuh 5 atau 6 potong gitu aku lupa nih, lagi ditimbang-timbang nanti rencananya sayapnya ini mau aku masak spicy chicken wings gitu minggu ini aku gak terlalu banyak beli protein hewan aku cuma beli ayam-ayaman aja gak beli ikan karena minggu kemarin aku udah banyak makan ikan jadi masih kebayang bau amisnya gitu amis ikan jadi aku memutuskan untuk beli ayam-ayaman aja untuk jadi menu protein hewan minggu ini selebihnya aku tambahin protein abati kayak tahu sama tempe gitu aku perbanyak belinya minggu ini nah lanjut lagi aku beli lagi ke lapak seperti biasa yang aku dateng tapi aku terkejut lihat ini masya Allah ini sayurannya seger-seger banget ini baru banget dateng gitu ya memang untuk siap untuk digelar lapaknya tuh dari subuh gitu ya nih ada bayam, kangkung, kemangi gitu pokoknya dan ini udah sampai di lapak sayuran yang selalu aku beli disini ini kayaknya dia bukanya 24 jam non-stop gitu ya pegawainya atau abang-abangnya juga mungkin ada shiftingnya ya karena kalau pagi sama malem tuh yang jagain beda gitu ini aku beli disini seperti biasa sih beli bumbu-bumbuan sama beberapa macam sayur gak terlalu banyak beli sayur juga karena kan tadi udah banyak tuh beli kangkung sama bayam jadi disini nambahin aja kalau lihat sayur-sayuran seger-seger kayak gini rasanya tuh pengen borong nih enak banget sayurannya tuh seger-seger banget tapi kayak tadi lihat tomat, paprika tuh kayaknya masya Allah ini pengen borong semua ya tapi gak mungkin juga takut gak kemasak nah lanjut lagi nih aku beli jeruk peras ini jadi kayak selalu dibeli nih setiap aku belanja pasal selalu beli ini karena ini enak banget mams bikin es jeruk peras gitu daripada beli satu cup gitu harganya 5 ribu mending bikin sendiri 1 kilo harganya 14 ribu itu bisa beberapa kali bikin kalau beli kan 15 ribu aja dapetnya cuma 3 cup gitu ya tim hemat bun nah ini udah selesai belanja disini total belanja disini kalau gak salah 30 berapa ya 39 ribu atau 38 ribu aku lupa udah bayar tadi uang aku kurang jadi minta sama suami bukan minta sih karena ini uangnya dipegang sama suami aku gak bawa tas jadi nitip ke tasnya suami aku menyeberang dulu ke depan tuh ini agak-agak macet jalanannya karena ada mobil sayuran dateng gitu jadi terhendat ini kalau gak salah ada mobil tahu gitu baru sampai jadi lagi nurunin tahu sama tempe jadi agak-agak macet nah aku menyeberang sendiri aja eh gak sendiri ya deng berdua sama anak aku mau beli tempe di seberang sana aku beli tempenya banyak banget cuma saya beli tempenya itu 10 ribu dapetnya 3 bungkus terus aku juga ke warang sayur sebelahnya karena aku lupa mau beli jeruk nipis terus aku tuh sebelumnya beli daun kemangi juga sebelum aku beli tempe ini tapi gak ke video itu tuh daun kemanginya banyak banget bener-bener banyak banget itu bisa beberapa kali masak padahal aku belinya itu cuma 4 ribu terus aku juga beli kolang kaling ini favorit kita sekeluarga bikin manisan kolang kaling gitu apalagi kalau bikinnya itu pake bunga telang aku sering banget bikin kolang kaling pake bunga telang gitu resepnya juga pernah aku share di youtube ini tapi ada di video bawah-bawah mungkin kalau mau bersedia atau mau liat resepnya nanti aku taruh linknya di description box ya kolang kaling ini harganya 15 ribu 1 kilo terus disini juga ada rumput laut ini kayak buat bikin es gitu cuma aku belum kepikiran mau beli nanti aja mungkin minggu depan gitu atau gak pas nanti bulan puasa baru beli si rumput lautnya itu ada yang tau gak sih cara masak rumput laut aku gak mau beli karena aku belum tau cara masaknya gitu nah ini yang terakhir kita mau beli ayam potong ayam yang ekoran kayak gini aku tuh sukanya kalau beli ayam potong tuh memang di tempat yang kayak gini gini baru dipotong gitu ya mams kalau yang udah dipajang-pajang atau di display di pinggir jalan tuh aku kurang suka gitu aku liatnya gelian gitu makanya aku lebih suka belinya tuh di tempat ayam potong ini lokasinya masih sama di pasarnya gitu cuma ini di belakang-belakangnya gitu nah disini kita agak lama karena ternyata hujan deras lagi turun hujan lagi jadi kita agak lama disini tempat neduhnya gak enak banget karena kan lumayan agak-agak bau ayam gitu ya nih tuh sebenernya ini hujan deras tapi gak keliatan di video sih diseberang sana tuh ada tempat perabotan-perabotan unik gitu nantinya tuh aku pindah neduh disana gitu karena disitu aku udah gak tahan sama bau ayamnya nah diseberang tukang ayam tadi ada tukang tahu aku belum beli tahu jadi aku mau beli disini aku beli banyak macam tahu ada tahu putih yang kotak satu sama tahu yang putih kecil-kecil kayak gini sama aku juga beli tahu pong itu nanti mau aku bikin tahu gejerot gitu untuk cemil-cemilan ini udah selesai nih aku beli tahunya total aku beli tahu disini tuh 12 ribu jadi minggu ini kayaknya banyak protein abadi karena aku beli tempe 10 ribu beli tahu 12 ribu gitu jadi untuk diselang-seling aja sih menunya gak selalu protein hewan setiap harinya dan ini udah sampai rumah ini belanjaan aku minggu ini gak terlalu banyak habisnya itu sekitar 146 ribuan gitu habisnya banyak tapi dapetnya sedikit mungkin lagi mahal kali ya nah ini nih kemangi yang tadi aku beli tuh 4 ribu dapetnya sebanyak itu bisa untuk 3 atau 2 kali masak mau aku bikin ayam beli cak kemangi gitu makanya tadi aku beli kemangi terus aku juga beli ayam terus ini bumbu-bumbuan yang tadi ada jeruk nipis ada kolam kaling masuk ke dalam satu tas ini semua nah selanjut setelah ini tuh aku mau langsung masak karena ini aku belum makan malam gitu karena aku sama suami sama anak-anak belum makan malam jadi aku mau langsung masak aja ini aku mau lalap aja si kangkung kangkungnya gak satu ikat ini cuma sedikit aja gitu karena aku udah agak-agak penyang gitu sih sama ini aku goreng tahu jangan salvok sama minyaknya udah agak hitam aku gak ngerti sih padahal tadi tuh minyaknya cuma aku buat goreng cireng aja tadi tuh aku buka puasa bikin cireng telur gitu tapi gak tau kenapa baru goreng gitu aja minyaknya udah hitam gitu daripada saya yang dibuang makanya ini aku coba buat goreng tahu lagi sama aku goreng tomat dan terasi untuk bikin sambalnya jadi kangkungnya udah selesai direbus cuma sebentar aja sampai dia agak layu aja kalau udah rasanya krekes-krekes gitu kan lebih enak ya udah ini aku angkat nanti setelah ini aku mau ulek-ulek sambal untuk sambalnya ini aku pakai cabai rawit hijau sama tomat yang digoreng cabai rawitnya tuh masih mentah gitu ya mam sama terasi harusnya terasinya tuh dibakar cuma tadi jatuh ke minyak gitu pas aku mau bakar jadi yaudah dia ke goreng gitu udah ini diulek aja sampai halus nanti tinggal taruhin garam eh tadi udah ya garamnya harusnya sih pakai jeruk limau tapi lupa beli tadi jadi nanti tuh aku pakaiin jeruk nipis gitu biar ada rasa asem-asemnya ini enak banget mam sebenernya enak banget ini tuh dimakan sama lalapan atau gorengan kayak gitu makanya ini aku tadi makannya kayak gini aja cukup sama lalapan kangkung tahu goreng sambal dan nasi ini udah alhamdulillah masya Allah alhamdulillah banget nikmat banget nah ini video aku udah mau selesai jadi aku sekian dulu ya mam sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah nanti aku share juga kegiatan-kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang lainnya terima kasih udah menonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati